Intro Oke boyo, balik lagi sama gue Aldir Aiz Di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Yoi, kali ini gue bakal bikin satu video perkenalan Kepada salah satu line up project car terbaru dari tim HSR Yes, di luar gue sudah ada ini dia Ini adalah mobil yang kita kasih nama Cici Cici ini basicnya dari Honda City Hatchback Honda City Hatchback yang sempat viral tahun lalu Yang sempat kita order dari awal juga Memang karena pengerjaannya agak sedikit lama Nah sekarang gue mau sedikit review Terhadap modifikasi-modifikasi apa saja yang sudah diberikan kepada si City Hatchback ini Oke, basicnya Honda City Hatchback ini adalah merupakan mobil hatchback Yang dimana ini merupakan mobil pengganti dari Honda Jazz gitu kan Konon katanya seperti itu Nah, ada beberapa hal yang menurut gue ini tidak bisa diungkiri gitu Yang pertama salah satu poin itu adalah mobil ini bagaimanapun bentuknya Tapi setelah gue pakai beberapa lama Memang wheelbase-nya itu balik lagi ke basicnya adalah ke sedan Jadi itu yang melekat menurut gue secara pribadi melekat dan tidak bisa hilang Itu adalah salah satunya dari wheelbase-nya itu adalah dari sedan Nah, selanjutnya untuk masalah kenyamanan berkendara Mobil ini ya sangat nyaman sih menurut gue ya Apalagi kalau misalnya yang Matic ya Yang manualnya aja menurut gue nyaman banget Gue aja gak kerasa capek atau segala macam ketika bawa mobil ini secara manual Apalagi yang Matic pasti lebih fun to drive lagi gitu kan Tapi balik lagi sih ke kriteria orang-orang masing-masing Nah, sekarang kita langsung masuk ke modifikasi apa saja yang sudah kita berikan Oke, yang pertama dari bagian eksterior yaitu dari body kit Seperti biasa kita coba tanamkan lagi body kit Type R di City Hatchback kali ini Dan ini merupakan modelnya yang agak sedikit berbeda Yang dimana ini lebih manis, lebih mulus gitu loh Bener-bener rapi banget dari bagian bumper depan, side skirt dan bagian belakang Nah, untuk bagian depan ini tidak banyak perubahan Jadi dari Civic itu bener-bener bisa langsung kita convert ke body kit ke bumpernya City Sedangkan bagian samping itu agak-agak repot Agak sedikit kewalahan kita ngurusnya Tapi yang paling parah adalah di bagian belakang Let's go Nah, di bagian belakang ini dia sangat berlawanan sekali dengan body kit Civic yang aslinya Nah, ini kita kemarin body kit yang aslinya Yang Civicnya kita tanam jadi seperti ini Nah, menurut gue belakangnya itu masih terlalu gondrong banget Oleh sebab itu, gue dan tim dari MD Agaruda Motorsport kita bener-bener modifikasi ulang lagi Jadi dari standarnya Civic kita rubah lagi, kita modifikasi lagi Kita tambahin lagi lipnya dipermanis lagi Sampai akhirnya jadi seperti ini Nah, menurut gue ini udah best option untuk City Hatchback ini Kalau kita mau pakai body kit Civic Menurut teman-teman gimana? Body kit Civic Type R masuk ke dalam body Honda City Hatchback RS Nah, selanjutnya selain itu kita coba lihat ada di bagian lampu Kita lagi lihat di bagian depan Nah, di bagian depan lampunya sendiri seperti biasa Kalau untuk modifikasi proyek-proyek mobil tim Hacer Gue udah nggak bisa percaya ke lain hati Gue hanya bisa kepada Young Motor Indonesia yang bener-bener sudah terbukti Ya, dari pertama kali proyek kita dari OBRI Berapa kali segala macam, nggak ada masalah Nah, di sini dia itu menggunakan salah satu Kalau nggak salah produk barunya Gue lupa namanya apa Kalian bisa cek di Young Motornya langsung Itu harusnya sebenarnya dia cuma 2 biji Jadi 1 kotak itu cuma 2 biji Dan ini kita pasangin 8 biji Berarti dia pakai 4 kotak Ini lampunya bener-bener menurut gue terang Dan ini sudah diatur supaya levelnya tidak membuat lawan di seberang jalan Atau di depan kita silau Jadi masih agak di bawah Udah gitu di sini tidak ada Berbeda dengan si OBRI OBRI yang bener-bener diberikan lampu kota yang ternyata tajam segala macam Di sini nggak Karena memang bentuk lampunya juga menurut gue juga sudah cukup manis Jadi nggak perlu ditambahin apa-apa lagi Di sini sainnya pun juga nggak kita bikin running Standar aja Itu oke Jadi balik lagi modifikasi itu nggak perlu yang semuanya harus dirubah banget Kalau emang masih ada yang bisa dipertahankan standar Kenapa nggak? Oke, ini dari bagian lampunya Lampunya terang banget yang pasti Terus kemudian di bagian spion ini Ini tadinya sebenarnya harusnya stand-nya biasa Kedap-kedip doang Nah, ini kita pakai penambahan dari auto project Jadi stand-nya itu running Jadi running stand Nah, kalau untuk bagian luar Oh, sama ini nih Ini yang seru Jadi di bagian lampu belakangnya Ini yang banyak banget Kena perubahan paling banyak adalah di lampu bagian belakang Nih, ya Jadi dia diganti Merupakan menjadi garis-garis Dua, tiga ini Ini salah satunya Ada filosofia sendiri Ini antara gue dan young motor Kenapa kita pilihin Model lampunya jadi seperti ini Oke, selanjutnya Coba kita lihat Bari bagian Fitment Fitment-nya dulu Oke, fitment-nya dulu Ayo, kita lihat di samping Oke, untuk fitment-nya kita Untuk velg-nya kita pakai Minas ring 17 Dengan spek ring 17 Lebar 7 Dengan offsetnya 42 Walaupun disini menurut gue Fitment dari bagian belakangnya tuh Aduh, agak Ini mobil Agak lumayan parah loh Jadi Belakang sama depan tuh Bedanya lumayan banget nih Ya Itu depan tanpa spacer Ini belakang Ini aja belakang belum sama kayak depan Tapi dia udah pakai spacer 4 mili Gitu Jadi memang agak-agak masuk banget Ini memang agak susah Nah, sebenernya gue udah bikin satu velg Untuk mobil ini Cuman Lagi ditinjau dulu nih Karena speknya Agak sedikit over sedikit Tapi nanti Coba deh Kita akan update lah Ntar selanjutnya Terus untuk pakai Untuk bannya sendiri Karena mobil si THV ini Agak kencang Dengan CC 1500-nya Gue percayakan Ban ini kepada 651 Sport Depan belakang ya Jadi supaya dia balance Antara depan dan belakang Jadi ketika kita dalam Menghadapi tikungan Apa segala macem tuh Mobil tetap stabil Tetap tough Ya Itu yang paling penting Terus selanjutnya Untuk Merapikan fitment-nya Kita menggunakan Coilover dari Yellow Speed Racing Yang dimana Ini adalah Dynamic Pro Sport Yang dimana Untuk daily Enak banget Nah Untuk Coilover sendiri Setelah pergantian Gue gak ngerasa Berubah gitu Cuman mungkin Kalau kena polisi tidur Baru agak berasa Dikit dek Oh iya ya Coilovernya Tapi kalau enggak Jadi dia sangat-sangat Empuk Bahkan terkadang Gue kayak Ragu gitu loh Ini mobil pakai Coilover apa enggak ya Kok empuk banget ya Tapi ketika kita nikung Ketika Manuver segala macem Mobil tetap diem Nah ini Sangat satu hal yang gue suka Dari Coilover YSR Terus selanjutnya Kita lihat Bagian Interior Oke Nah Untuk bagian interior Sebenarnya belum banyak berubah Tapi memang sudah ada Perubahan yang sangat drastis Itu adalah Di bagian joknya Joknya Kita sudah ganti Dengan gunakan Jok elektrik Dari Ferrari Jok Cibubur Ini merupakan Jok Audi S Lain Yang sudah kita pernah pakai Dan sekarang kita pakai lagi Kenapa kita pakai lagi Karena memang jok Audi S Lain ini sangat-sangat nyaman banget Buat gue secara pribadi Udah gitu Di bagian-bagian sini Kita rubah sedikit Sebenarnya ini hampir sama Kayak originalnya Cuma gue cuman kemarin Minta perubahan Dari warna benangnya Karena warna benangnya Merahnya itu bener-bener Yang lebih Solid lagi Terus Apa lagi ya Interior Udah Paling sama jok Bagian belakang Nah untuk joknya sendiri Ini merupakan Perpaduan dua bahan Dari yang bagian luarnya Ini kita menggunakan Microfiber Dari Vision Levante Sedangkan di bagian Tengahnya ini Merupakan Sweat Saya lupa nih Sweatnya apa nih Coba deh Kalian cek di Ferrari Jok Cibugur aja Nah ini Sweatnya pakai itu Terus Udah Tinggal terakhir Bagian kenal pot Kayaknya Tengah mesra Kayaknya Tengah ini Banget Kalau kalian inget Mungkin pertama kali Orang yang meramaikan Di bagian Kenal pot Veltronic Ya mungkin Salah-salahnya adalah Obri Gitu kan Makanya kali ini Cici juga kita pakaiin lagi Nah ini kita pakai Veltronic Nah kalau teman-teman bisa denger Ini ada sedikit perubahan Nadanya Ketika gue on-off it Nah kurang lebih Seperti itu Ya kalau untuk Kenal pot Kalian juga pasti udah tahu Kenapa kita harus pakai Veltronic Ya salah satunya Untuk menjaga Apa ya Menjaga lingkungan Kalau misalnya pengen tahu Komentar aja Antara gue bantu jawab deh Yaudah Segitu dulu Video review Tentang Honda CTSB Kita yang terbaru ini Aduh Agak telat banget sih Memang ya Secara dia ini kan Kita belinya bulan Juli Ini udah masuk bulan Mei Eh April Tapi ya it's oke Gak apa-apa Lebih baik terlambat Daripada tidak sama sekali Ingat Modifikasi itu tergantung Selera dan kebutuhan So Apa yang buat kalian seneng Apa yang buat kalian suka Jalanin Beli Pakai Oke Gue Aldirais menurut diri Jangan lupa Ingat Velok Ingat HSM Selamat siap Selamat tinggi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax